Assalamualaikum teman-teman inilah masakanku yang sudah jadi ada saman panggang oseng tempe dan buncis sup jagung bening sambal mata yuk makan yuk Assalamualaikum teman-teman hari ini aku masak tempe dan buncis oseng dengan ikan kepala ikan salmon teman-teman yang aku panggang di oven dan disini ada sup karot wortel sup wortel dengan tomat dan spring onion atau daun bawang ya teman-teman aku cuma kasih garam dan penyedap rasa sedikit dan disini ada sambal mata teman-teman yang aku sudah buat teman-teman bisa lihat semua resepku untuk membuat cara membuat sambal mata dan cara membuat oseng tempe dan buncis dan juga cara membuat kepala salmon panggang teman-teman yuk makan yuk kita doa dulu teman-teman Bismillahirrohmanirrohim Allahumma bariklana fima rozaqtana wa ta'amana khairam amin yuk makan yuk ini tangan kananku ya teman-teman kalau makan dengan pakai ikan gini enaknya pakai tangan teman-teman ini sambal matanya kita masukin ya teman-teman aku akan review rasanya masakanku ini teman-teman Bismillahirrohmanirrohim mantap orek tempelnya ini pas sekali rasa bumbunya kecapnya bawang-bawang baynya dan tomatnya terasa juga dan juga dari sambal matanya ini teman-teman segar sekali rasanya terasa semua dari serai daun bawangnya maksudku daun jeruknya maaf daun jeruknya bawang merahnya dan bawang putihnya juga tomatnya ini yang membuat rasanya lebih segar teman-teman ya teman-teman ini tadinya nasinya tadi nasinya ini aku cuma pakai 3 sendok makan nasi teman-teman ya 3 sendok makan saja jadi tidak terlalu banyak nasinya dan untuk kepala ikan salmonnya ini aku pakai sedikit minyak olive oil teman-teman untuk memanggangnya jadi masakanku ini tidak berminyak tidak terlalu banyak minyak teman-teman jadi insya Allah sehat ya untuk yang mau diet kita coba aku cobain ikan salmonnya kepala ikan salmonnya ini teman-teman ya bismillah hmm 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 mancap lembut dagingnya ini lembut ya ikan salmon ini lembut dan aku masak dengan curry powder teman-teman yang aku beli di pakistan shop rasanya enak sekali hmm aku cobain sup wortelnya ini teman-teman aku ya kalau makan itu sukanya ada yang berkuah-kuah gini teman-teman jadi tidak seret ya seger rasanya sup wortel ini ya pakai tomat dan daun bawang nikmat sekali ya teman-teman kalau kalau untuk suamiku dia kurang begitu suka masakan yang seperti ini karena dia tidak terbiasa ya makanan seperti ini sebenarnya sudah aku coba tapi ya karena dia beliau tidak terbiasa makanan yang agak terlalu pedes tapi tidak terlalu pedes juga sih menurut aku cuma dia lebih suka makanan yang aku buat dari resep maminya teman-teman suamiku ya mungkin kalau masakan Indonesia dia sukanya seperti nasi goreng tapi yang tidak terlalu pedas ya nasi goreng mie goreng itu masih suka tapi kalau yang lain atau seperti ini masakan seperti ini belum mau coba dia maksudnya tidak mau mencoba juga ya begitulah makanannya harus makanan yang terbiasa yang dari resep dari maminya itu teman-teman jadi aku harus bikin masakan dua menu satu menu untuk masakanku yaitu Indonesian menu dan satu masakan untuk suamiku yang dari resep masakan mami mertua yaitu masakan Inggris teman-teman begitu lah jadi maaf ya kalau suamiku belum bisa makan yang seperti ini ini salmonnya lembut sekali teman-teman aku pakai bumbu kurinya ini teman-teman terasa sekali rasa bumbu kuri powder ini jadi tidak ada rasa amis teman hmm memang enak dengan tangan kalau makan pakai ikan jadi kita bisa pilih-pilih tulangnya ya teman-teman harus hati-hati kalau makan dengan ikan jangan sampai ketulangan mantap ini tempenya teman-teman ya hmmm 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 ini lah teman-teman lauk masakanku yang aku masak dan untukku sendiri ya teman-teman dan untuk masakan suamiku aku masak masakan Inggris dari resep mami bertua teman-teman jadi aku dulu tuh selalu liatin mami bertua masak waktu baru pertama kali pertama-tama kesini bantuin mami bertua masak dan liatin cara-caranya pelan-pelan aku belajar ya jadi bisa tapi aku kombinasi dengan caraku sendiri kadang-kadang teman-teman seperti membuat shaper spy membuat bibs cu aku kombinasi